Qul hazihi sabili ad'u ila Allah Ala basiratin ana wa mani taba'ani Wasubahanallahi wa ma'ana minal mushrikeen Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Ma yahdihi allahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyina muhammad wa ala adhihi Wa mantabi'ahum isang ila yu middin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan ta'yiba wa amalan mutaqabbalah Puji syukur kita panjatkan pada Allah Salam Allahumma sallam Semoga tercurah pada jadikan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Baik ibu-ibu sekalian pada kesempatan pagi hari ini Kita akan melanjutkan kembali panduan Salat khusyuk Yang kita sudah membahas sampai kiat-kiat Agar kita bisa khusyuk dalam sholat Sampai pada poin yang sebelumnya Poin ke-15 Nanti bisa dilihat di buletin Kita bahas beberapa poin lagi Dan saya ringkaskan tidak semua pembahasan dalam buku ini Saya sertakan dalam buletin Karena ada yang Masalah-masalah kiat sholat khusyuk Yang tidak kita temukan pada zaman ini Yang itu saya tidak masukkan di dalam Buletin yang ada di hadapan ibu-ibu sekalian Yang ke-15 Terakhir kemarin Titik sholat Kalau makanan telah dihidangkan Sekarang kita lihat yang ke-16 Menahan kencing dan buang air besar Dalilnya Dari Aisyah Radiyallahu anha Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Salallahu alaihi wasalam bersabda La solata bihadrati ta'am Tidak ada solat Ketika makanan telah dihidangkan Begitu pula tidak ada solat Bagi yang menahan akhbathan Kencing atau buang air besar Ini saya nungkilkan perkataan Atau keterangan dari Imam Nawawi Dalam syarah suhai muslim Beliau mengatakan seperti ini Imam Nawawi Rahimahullah berkata Menahan kencing Dan buang air besar Termasuk juga Kentut Mengakibatkan hati Seorang tidak fokus Di dalam solat Dan khusyuknya Jadi tidak sempurna Menahan buang hajat Seperti itu dihukumi makro Menurut mayoritas ulama syafi'iyah Dan juga ulama lainnya Jika waktu masih sangat longgar Jika waktu solat masih longgar Artinya Mesti ada waktu Luas untuk Buang hajat Maka dihukumi makro Nahan-nahan seperti itu Namun bila Waktu sempit Untuk solat Misalnya Jika makan Makan atau bersuci Bisa keluar dari Waktu solat Maka Walau dalam keadaan Menahan kencing Tetap solat di Waktunya Dan tidak Boleh Ditunda Berarti Keadaannya Tidak boleh Nahan-nahan Kentut Nahan kencing Ini kalau Membuat solat Tidak bisa Fokus Namun kalau masih bisa Ditahan Masih bisa buat Solat Fokus Maka tidak masalah Yang disini yang terlarang Adalah Yang membuat solat Tidak Fokus Kemudian Keadaannya Berbeda Jika Solatnya Waktu solatnya Sudah sempit Misalnya Sekarang Asar setengah tiga Dia nahan Kentu tadi Atau nahan Kencing Dan belum Solat zuhur Mungkin dia telat Bangun Tidur dari jam Sebelas Misalnya Kebabelasan Sampai jam Setengah tiga Kurang lima Yang ada Kesempatannya Untuk bisa Solat Asar Cuma lima Menit Saja Dan Cuma bisa Wudhu Dan Solat Maka Lebih bagus Dia segera Wudhu Segera Solat Tidak Buang Haja Terlebih Dahulu Karena Mementingkan Solat Pada Waktunya Masing-masing Jadi Perlu Dipahami Kalau Dalam Keadaan Seperti ini Waktu Solat Tetap Lebih Dipentingkan Saya Contohkan Misalnya Lagi Dalam Kondisi Sakit Di rumah Sakit Pakaian Kena Nacis Pas Ini Mau Melaksanakan Solat Subuh Dan Tidak Ada Yang Bantu Untuk Ganti Pakaian Tadi Kalau Mau Ganti Pakaian Nunggu Nanti Jam 6 Jam 6 Waktu Solat Subuh Sudah Selesai Maka Kondisi Yang Ada Saat Ini Dia Pilih Urgensinya Adalah Memilih Solat Pada Waktunya Kan Punya Dua Pilihan Milih Solat Tepat Waktu Namun Dalam Keadaan Nacis Yang Kedua Milih Solat Tadi Dalam Keadaan Bersih Dari Nacis Namun Diluar Dari Waktu Yang Dipilih Adalah Tetap Solat Pada Waktunya Meskipun Dalam Kondisi Ber Nacis Jadi Urgensi Milih Solat Pada Waktunya Itu Lebih Utam Jadi Pada Ibu Nanti Keluar Nunda 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 Jam 6 Iya Pakainya Bersih Mungkin Solatnya Bisa Lebih Sempurna Namun Masalahnya Ketika Itu Itu Dalam Kondisi Ya Keluar Dari Waktu Maka Kalau Kita Memilih Solat Pada Waktunya Itu Lebih Utama Makanya Tadi Imam Nawawi Sebutnya Kayak Gitu Kalau Waktunya Sekarang Masih Ada Namun Dia Resikonya Adalah Nahan Nahan Kencingnya Maka Tetap Dia Solat Pada Waktunya Meskipun Sambil Nahan Kencing Dia Tahan Karena Lebih Penting Mengerjakan Solat Pada Waktunya Juga Disini Ada Perkataan Dari Imam Nawawi Jika Seorang Solat Dalam Keadaan Menahan Kencing Padahal Masih Ada Waktu Yang Longgar Untuk Menahan Melaksanakan Solat Setelah Buang Hajat Solat Kala Itu Dihukumi Makro Namun Solat Tersebut Tetaplah Sah Menurut Kami Ulama Syafi'i Dan Ini Yang Menjadi Pendapat Jumur Atau Mayoritas Ulama Berarti Kalau Nahan Nahan Kentut Saat Solat Nahan Buang Hajat Saat Solat Solat Nyasa Namun Dihukumi Makro Sekali Lagi Nahan Kentut Atau Nahan Buang Hajat Tadi Solat Nyasa Namun Dihukumi Makro Nah Sekarang Kita Lihat Yang Ke 17 Tidak Meluda Di Depannya Atau Sisi Kanannya Yang Yang Punya Buku Ini Buku Ini Masih Terbatas Sekali Saya Belum Dapat Lagi Ada Koreksian Di Alaman 175 Yang Bawa Buku Ini Koreksian Di 175 Orang Orang Yang Solat Tidak Meluda Depannya Atau Sisi Kirinya Yang Benar Tidak Meluda Kesisi Kanannya Jadi Ini Bahas Ketika Di Masa Nabi Sallallahu Beliau Nanti Ceritakan Disini Tentang Cara Meluda Kalau Dalam Kondisi Darurat Cara Meluda Itu Bagaimana Yang Tidak Boleh Kedepan Tidak Boleh Kesisi Kanan Yang Ada Sisi Yang Jelek Yaitu Di Sisi Kiri Coba Lihat Tadisnya Dari Anas Ibn Malik Ia Menyatakan Bahwasannya Nabi Sallallahu Sallam Pernah Melihat Dahak Di Ara Kiblat Jadi Pas Depan Beliau Itu Ada Dahak Karena Kondisinya Agak Berat Untuk Hinggari Seperti Itu Lalu Sampai Nampak Wajah Beliau Tidak Suka Akan Hal Ini Ia Pun Berdiri Dan Menghilangkannya Jadi Nabi Hilangkan Itu Dengan Tangannya Sambil Bersabda Sesungguhnya Sesungguhnya Apabila Sesungguhnya Selah seorang kalian Berdiri Dalam Solatnya Ia Tengah Berbisik-bisik Dengan Robnya Atau Sesungguhnya Robnya Berada Diantara Dirinya Dan Qiblat Artinya Posisi Depan Itu Posisi Paling Mulia Karena Kita Lagi Menghadap Qiblat Maka Janganlah Selah Seorang Meludah Ke Arah Qiblat Berarti Ke Arah Depan Tapi Meludah Ke Sisi Kiri Sisi Kiri Atau Bawah Kakinya Kemudian Beliau Merai Ujung Selendang Jadi Ada Kain Beliau Ambil Kalau Kita Bisa Pakai Tisu Ada Tisu Ada Yang Misalnya Flu Terus Diambil Itu Lantas Meludah Padanya Terus Lalu Membalikannya Lalu Dibalikan Lalu Beliau Bersabda Atau Ia Melakukan Seperti Ini Berarti Nabi Sallallahu Sallam Gerak Atau Tidak Disini Gerak Atau Tidak Gerak Meludahnya Ke Sisi Apa Tadi Kiri Bawah Suruh Ke Kiri Atau Ke Bawah Beliau Ambil Kain Tadi Untuk Meludah Disitu Kemudian Beliau Balikan Nah Sekarang Perlu Diingat Ada Ini mungkin Saya pernah Singgung Gerakan Di luar Gerakan Sholat Yang Tidak Membatalkan Sholat Ada Tiga Syarat Terpenuhi Ada Gerakan Di luar Gerakan Yang Yang Membatalkan Yang Membatalkan Membatalkan Syarat Syaratnya Tiga Ini Solatnya Jadi Batal Syaratnya Ada Tiga Solat Jadi Batal Satu Banyak Dua Tidak Tidak Butuh Tiga Berturut Turut Satu Banyak Dua Tidak Butuh Tiga Berturut Turut Kalau Dalam Masjid Shafi Itu Banyak Standarnya Tiga Kemudian Tepat Tidak Pake Standar Tiga Tadi Pokoknya Kalau Gerakannya Banyak Ingat Ini Di luar Gerakan Sholat Ini Di luar Gerakan Ibu Ruko Sujud Di luar Bangkit Dari Ruko Di luar Gerakan Sholat Kalau Terpenuhi Tiga Ini Maka Sholatnya Batal Satu Apa Banyak Dua Tidak Butuh Tiga Berturut Turut Contoh Banyak Namun Ibu Butuh Boleh Enggak Sholat Sambil Menggendong Bayi Boleh Atau Tidak Boleh Butuh Itu Ibu Lagi Butuh Enggak Apa Pegang Nanti Ketika Ruko Dipegang Lagi Ketika Sujud Nanti Diletakkan Mau Bangkit Angkat Lagi Bayinya Itu Gerakan Yang Butuh Boleh Contoh Yang kita Bahas Dalam Hadis Nabi Ingin Meludah Beliau Gerak Beliau Meludah Ke Sisi Kiri Sisi Bawah Ketika Itu Gerakannya Bisa Jadi Banyak Itu Namun Dalam Keadaan Butuh Berturut Tidak Masalah Pernah Nabi Sallallam Sallat Sambil Membawa Cucunya Hassan Hussein Diletakkan Hassan Hussein Ketika Beliau Lihat Hassan Hussein Itu Naik Ke Atas Punggung Beliau Ketika Beliau Bergerak Nanti Beliau Turunkan Menunjukkan Nabi Sallallam Ketika Itu Banyak Gerak Juga Banyak Namun Dalam Kondisi Butuh Walaupun Berturut Tidak Batal Namun Kalau Tidak Dalam Kondisi Butuh Batal Syaratnya Seperti Itu Kemudian Ini Juga Jadi Dalil Dahak Ludah Air Liur Najis Najis Atau Tidak Tidak Najis Ini Tidak Najis Jahaknya Tidak Najis Air Liurnya Tidak Najis Dan Ini Hadis Ini Juga Jadi Dalil Saat Solat Kita Sedang Menghadap Allah Maka Maka Yang Kita Pikirkan Dalam Solat Tadi Lebih Sempurna Lebih Khusyuk Nah Itu Yang Dituntut Dalam Hal Pakaian Diperhatikan Pakaian Yang Layak Itu Apa Dalam Hal Konsentrasinya Dalam Hal Kehusyukannya Diperhatikan Juga Itu Ke 17 Sekarang Ke 18 Tidak Menyingkap Rambut Dan Baju Dalam Solat Menyingkap Rambut Gini Kalau Laki-laki Biasanya Rambut Ini Turun Ini Terus Setiap Ini Gini Terus Dia banyak Gerak Disitu Menyingkap Baju Laki-laki Biasanya Lipat Jadi Dia Lengan Panjangnya Dia Lipat Dia Solat Seperti Dan Ada Model Baju Kayak Gitu Nah Baiknya Kalau Dalam Keadaan Solat Ini Diturunkan Dia Pakai Gini Gak Dia Lipat Ini Yang Dimasukkan Dalam Hadis Jadi Dia Tetap Kayak Gini Posisinya Tidak Dilipat Termasuk Juga Dalam hal Ini Lipat Celana Nanti Saya Jelaskan Disini Lipat Celana Ibu Beritahu Suami Saya Kasih Tahu Solusinya Nanti Dari Ibnu Abbas Radiyallahu Nabi Sallallahu Bersabda Aku Diperintahkan Bersujud Dengan Tujuh Bagian Anggota Badan Satu Dahi Nih Dua Ingat Dahi Termasuk Juga Hidung Tambahan Kalimat Termasuk Juga Hidung Ini Tambahan Dari Perawi Nabi Sallallahu Sallam Tidak Tambahkan Hidung Namun Perawi Yang Tambahkan Ada Tambahan Hidung Disitu Disyaratkan Dengan Hidung Jadi Dahi Dengan Hidung Jadi Satu Nah Makanya Para Ulama Mengkritik Tentang Hal Ini Ada Yang Tidak Menyetujui Hidung Harus Kena Lantai Dikarenakan Hadisnya Itu Yang Dari Nabi Cuma Dahi Saja Kalau Hidung Tidak Kena Lantai Tidak Masalah Menurut Sebagian Pendapat Seperti Itu Maka Hati-hatinya Tetap Dahi Kena Lantai Hidung Juga Demikian Terus Yang Kedua Dan Ketiga Telapak Tangan Kanan Dan Kiri Terus Empat Dan Lima Lutut Kanan Dan Kiri Lalu Enam Dan Tujuh Ujung Kaki Kanan Dan Kiri Saya Tunjukkan Ujung Kaki Kanan Dan Kiri Itu Ini Bagian Dalam Yang Warna Putih Yang Hitamnya Kalau Cuma Kena Hitam Ini Masalah Sujudnya Ingat Dalam Sujud Saja Jadi Biasanya Kaki Ada Yang Gini Kelir Pas Sujudnya Bukan Pas Duduknya Kalau Duduk Biasanya Tiang Sepu Seperti Ini Enggak Masalah Pas Sujud Saja Kena Putihnya Putihnya Kena Kalau Gini Enggak Boleh Kalau Dalam Masyafi Seperti Itu Jadi Bagian Ujung Kaki Kanan Dan Kiri Berarti Bagian Putihnya Yang Kena Maka Kadang Ditekuk Bisa Atau Yang Putih Yang Kena Kemudian Dan Kami Dilarang Mengumpulkan Pakaian Seperti Ini Atau Celananya Dia Lipat Laki Laki Biasanya Celananya Panjang Kebawah Terus Dia Lipat Itu Tubuh Bapak 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 Rambut Ya Rambut Dia Kumpulkan Seperti Tadi Saya Contohkan Kalau Rambut Ini Masih Belum Jelas Penjelasannya Namun Kalau Baju Seperti Tadi Nah Sekarang Masalahnya Bagaimana Jika Kita Memakai Celana Yang Isbal Ada Laki Laki Celananya Isbal Menjulur Di Bawah Mata Kaki Dan Supaya Tidak Isbal Maka Celana Pun Dilipat Apakah Seperti Itu Dibolehkan Lihat Dulu Disini Tentang Dari Larangannya Isbal Jelas Sudah Ada Larangannya Bagi Laki Laki Nabi Sallallahu Bersabda Ma Asfala Minal Ka'bain Minal Idhar Fafinar Kain Yang Berada Di Bawah Mata Kaki Itu Berada Di Neraka Maka Sebisa Mungkin Celana Laki Laki Di Atas Dari Mata Kaki Celana Tidak Isbal Itu Manfaatnya Tiga Kalau Dari Sisi Riwayat Tidak Isbal Di Atas Mata Kaki Tiga Manfaat Akko Anko Aboko Ini Sisi Riwayat Tadi Saya Nyebutkan Manfaatnya Atko Lebih Bertakwa Anko Lebih Bersih Anko Lebih Bersih Aboko Lebih Awet Atau Tahan Lama Ya Ibu Atko Coba Diikuti Atko Lebih Bertakwa Anko Ayo Lebih Bersih Aboko Lebih Awet Tahan Lama Ini Kalau Laki-laki Sering Celananya Turun Itu Diseret Terus Suatu Waktu Nanti Dia Akan Nyentuh Najis Maka Risikonya Celananya Enggak Bisa Dipakai Namun Kalau Dia Di Atas Mata Kaki Ini Lebih Bersih Ini Lebih Awet Tahan Lama Tadi Kalau Ibu Tidak Ibu Tidak Boleh Di Atas Mata Kaki Turun Dari Bawah Mata Kaki Karena Lebih Penting Ibu Nutup Aura Tadi Daripada Selamatkan Diri Dari Kotoran Lebih Urjen Itu Nutup Aurat Dan Aurat Ibu Itu Sampai Kakinya Itu Isbal Tadi Nah Sekarang Lihat Tentang Melipatnya Sekarang Ada Dua Masalah Ini Bapak Ini Kalau Tidak Lipat Berarti Kena Hadis Tadi Selamat Turun Di Bawa Matakaki Tempatnya Di Neraka Punya Resiko Kalau Tidak Lipat Namun Kalau Dia Melipat Dia Punya Masalah Lagi Apa Masalahnya Tadi Ada Hadis Yang Diatas Yang Kita Bahas Kan Tadi Baju Tidak Boleh Dilipat Celana Tidak Boleh Dilipat Jadi Ada Dua Masalah Ini Dia Kena Kalau Celananya Sudah Di Atas Matakaki Aman Aman Namun Sekarang Mungkin Karena Resiko Mungkin Kerjaan Atau Apa Dia Sekarang Mau Sholat Milih Ini Sudahlah Saya Julurkan Saja Celanan Saya Di Bawa Mata Kaki Biar Tidak Kena Larangan Melipat Tadi Atau Saya Lipat Di Atas Mata Kaki Biar Tidak Kena Larangan Tadi Diancam Neraka Tadi Celan Ada Dua Pilihan Nah Sekarang Coba Lihat Keterangan Di Bawah Sedangkan Melipat Celana Saat Solat Pun Terdapat Larangan Sebagaimana Diterangkan Di Atas Intinya Ada Dua Larangan Saat Ini Yaitu Larangan Isbal Menjulurkan Celana Di Bawah Mata Kaki Dan Larangan Melipat Pakaian Saat Solat Dan Sudah Pasti Hukum Isbal Adalah Lebih Dasyat Karena Sampai Diancam Neraka Juga Tergolong Dosa Besar Adapun Melipat Celana Dalam Solat Dihukumi Makro Dalam Keadaan Seperti Dipilih Yang Lebih Penting Yaitu Menjauhi Isbal Dan Solat Dalam Kadan Melipat Celana Hingga Di Atas Mata Kaki Jadi Dalam Kadan Seperti Ini Dipilih Yang Lebih Penting Yaitu Menjauhi Isbal Dan Solat Dalam Kadan Melipat Berarti Tetap Dia Lipat Ya Jadinya Melipat Itu Lebih Ringan Daripada Salah Satunya Tetap Nanti Kena Larangan Yang Lebih Besar Jadi Solusinya Seperti Itu Jadi Kalau Dia Lipat Tidak Masalah Dia Milih Yang Lebih Ringan Ada Makro Hukumnya Yang Tadi Diancam Biberat Kalau Celananya Menjulur Di Bawah Mata Kaki Nah Jadi Penjelasan Di Atas Keadaan Celana Yang Paling Baik Adalah Tidak Dilipat Dan Ujung Celana Tersebut Berada Di Atas Mata Kaki Atau Tidak Menutupinya Ringkasnya Celana Pria Tersebut Baiknya Dipotong Tidak Dilipat Terus Menerus Sehingga Berada Di Atas Mata Kaki Dan Tidak Punya Keinginan Untuk Isbal Di Lain Waktu Wallahu Alam Ibu Nanti Potong Celana Suaminya Kayaknya Ini Namun Pelan-pelan Ini Cuma Saya Terangkan Ibu Jangan Sampai Pulang Nanti Tiba-tiba Celana Semua Dikumpulkan Mas Kumpulkan Celanamu Semuanya Saya Mau Permak Ini Semuanya Mau Jeans Celana Apanya Dikeluarin Semuanya Sebenarnya Celana Yang Kayak Begini Sekarang Sudah Banyak Pilihan Artinya Tidak Mesti Potong Beda Dengan Zaman Dulu Zaman Dulu Waktu Saya Kuliah Awal-awal Harus Saya Potong Saya Kaget Dengar Hadis Ini Apaan Ini Akhirnya Ada Yang Buka Amal Dia Cari Peluang Beramal Dia Tukang Jahit Saya Terima Potong Celana Gratis Alhamdulillah Mahasiswa Kumpulin Semua Celana Itu Kasih Gede Aja Pak Tolong Dipotong Mumpung Gratis Dia Cari Pahala Untuk Itu Kumpulkan Celana Celana Untuk Dia Potong Walaupun Ngantri Kita Dapat Gratis Jadi Seperti Itu Balik Tadi Ke 18 Maka Baiknya Tidak Menyingkap Rambut Dan Terutama Yang Tadi Kita Bahas Baju Termasuk Celana Yang Paling Sering Ditemukan Celana Karena Ini Banyak Mengganggu Maka Amannya Tetap Celana Di Atas Mata Kaki Kalau Memang Mesti Dilipat Dia Lipat Demi Terselamatkan Dari Hadis Tadi Yang Katakan Di bawah Mata Kaki Tempat Di neraka Baik Sekarang Ke 19 Menguap Dalam Solat Supaya Husyuk Juga Maka Disini Ada Kiat Lagi Maaf Itu Tolong Tambah Kata Tidak Menguap Atau Menahan Menguap Menahan Menguap Dalam Solat Bukan Menguap Nanti Menguap Jadi Husyuk Menahan Menguap Dalam Solat Tolong Tambahkan Kata Menahan Kita Bajakan Hadisnya Dulu Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Dari Nabi Bersabda Innalaha Yuhibbul Utasa Wa Yakrah Tatha Uba Fa Iza Atas Fahamid Allah Fa Hakkun Ala Kuli Muslimin Samia U Ayu Shammitahu Wa Amma Tasha Ubu Fa Innam A Uwamina Syaitan Falyarud Dahu Mastata Fa Iza Kola Ha Fa Iza Kola Ha Sesungguhnya Allah Menyukai Bersin Bersin Disukai Allah Dan Membenci Menguap Jadi Bersin Itu Yang Allah Sukai Menguap Itu Allah Benci Karnanya Apabila Salah Seorang Dari Kalian Bersin Lalu Dia Memuji Allah Maka Kewajiban Atas Setiap Muslim Yang Mendengarnya Maka Kewajiban Setiap Muslim Yang Mendengarnya Mendengar Orang Bersin Tadi Adalah Untuk Mentashmit Tashmit Yushammitahu Tashmit Yang Yang Bersin Yang Bersin Bersin Yang Bersin Ucapkan Apa Alhamdulillah Yang Dengar Bersin Tashmit Tashmit Itu Ucapan Yar Hamukallah Semoga Allah Merahmatimu Terus Yang Ketiga Dengan Bersin Alhamdulillah Yang Dengar Yang Bersin Alhamdulillah Yang Dengar Bersin Tashmit Yar Hamukallah Terus Yang Bersin Lagi Jawab Yahdikum Allah Wayusli Balakum Semoga Allah Memberimu Hidayah Memberimu Hidayah Dan Memperbaiki Urusanmu Ya Dia Dia Urutannya Yang Bersin Baca Apa Alhamdulillah Yang Dengar Tashmit Yar Hamukallah Semoga Allah Merahmatimu Terus Yang Bersin Lagi Dia Balik Jawab Semoga Allah Memberimu Hidayah Dan Memperbaiki Urusan Muh Lihat Bu Ada orang Yahudi Dia ketika Bersin Dia Ucapkan Alhamdulillah Orang Yahudi Bukan orang Muslim Dia Dia Ucapkan Alhamdulillah Di hadapan Nabi Dia Tahu Kalau Nanti Setelah Alhamdulillah Dia Ucapkan Apa Ya Semoga Semoga Allah Merahmatimu Maka Dia Tunggu Nabi Mudah Mudah Saya Nanti Dapat Rahmat Dari Nabi Muhammad Dia Doakan Saya Maka Dia Bersin Dia Ucapkan Alhamdulillah Nabi Tahu Ini Yang Ucapkan Yahudi Maka Nabi Tidak Ucapkan Tashmit Nabi Langsung Ke Nomor Tiga Apa Maksudnya Semoga Yahudi Tadi Dapat Hidayah Dia Mau Kerjain Nabi Kalau Dia Bersin Nanti Dapat Rahmat Tidak Boleh Kalau Dapat Hidayah Iya Maka Langsung Nabi Lompat Ke Yang Ketiga Tadi Semoga Allah Memberimu Hidayah Itu Tanda Yahudi Saja Tahu Cara Jawab Kita Muslim Bulak Balik Bersin Tahu Cara Jawab Kayak Gitu Kalah Dengan Yahudi Tadi Yahudi Tahu Lihat Nabi Tiap Kali Bersin Baca Kayak Gini Tahu Makanya Keseharian Nabi Dia Tahu Kita Bulat Balik Bersin Sudah Lewat Kalah Sama Orang Yahudi Nah Balik Sudah Ada Tashmit Ada Alhamdulillah Ada Tashmit Ada Yahudi Qum Allah Adapun Menguap Maka Dia Tidaklah Datang Kecuali Dari Syaiton Dicatat itu Menguap Itu Dari Syaiton Karenanya Hendaklah Menahan Menguap Semampunya Ditahan Kalau Bisa Mulutnya Saja Ditutup Kalau Enggak Kuat Lagi Berarti Ambil Tangan Tutup Lagi Gitu Ya Pertama Tahan Dulu Pakai Mulutnya Aja Dia Tutup Disini Lihat Jika Dia Sampai Mengucapkan Ha Ya kan Nabi Bila gini Ha Apa Yang terjadi Setan Tertawa Ketika Itu Dia Nguap Setan Tertawa Keluar Setan Tertawa Berarti Harus Ditutup Entah Dia Tutup Mulutnya Atau Dia Pakai Tangan Untuk Menutup Mulutnya Biar Setan Tidak Tertawa Ketika Melihat Orang Yang Menguap Tadi Satu Hadis Lagi Dari Abu Sayyid Al-Hudri Dia Berkata Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Iza Tathawab Ahadukum Fal Yumsik Biyadihi Ala Fihi Fa Inna Syaitana Yaduhul Jika Salah Seorang Di antara Kalian Menguap Makan Dekla Dia Menahan Mulutnya Dengan Tangannya Ambil Tangannya Tahan Karena Sesungguhnya Setan Akan Masuk Saat Dia Menguap Tadi Berarti Bisa Ganggu Kehusuan Kalau Setan Bisa Masuk Ketika Itu Berarti Bisa Ganggu Kehusuan Maka Menguap Menguap Itu Ditahan Terus Kedua 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 Bakra Tidak Rokok Sebelum Masuk Sof Ada Yang Tahu Dapat Rokok Dapat Satu Roka Dia Buru Dari Belakang Sof Sudah Rokok Kemudian Jalan Masuk Sof Sampai Dapat Sof Cuma Karena Mau Ngejar Rokok Karena Dapat Rokok Dapat Satu Roka Coba Kita Lihat Dulu Hadis Abu Bakro Pernah Mendapati Jamaah Dalam Keadaan Rokok Jadi Rasulullah Sallallahu Sallam Dalam Keadaan Rokok Sudah Rokok Ia Melakukan Rokok Dari Sebelum Masuk Dalam Sof Misalnya Sof Sini Dari Belakang Dia Sudah Rokok Terus Dia Jalan Sambil Rokok Jalan Sambil Masuk Sof Yang penting Kan Saya Sudah Dapat Rokok Maksud 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 Kayak Gitu Kemudian Nabi Sallallahu Diceritakan Hal Tersebut Lalu Beliau Berkata Karena Tau Ini kok Saking Semangat Sekali Dari Belakang Sudah Rokok Kemudian Jalan Kedepan Sambil Rokok Hingga Masuk Dalam Sof Nah Itu Namanya Solat Sambil Rokok Dari Belakang Sof Nabi Katakan Zadakallahu Hirson Walata'ud Semoga Allah Menambahkan Semangat Walata'ud Namun Jangan Diulangi Apa yang Tidak Boleh Diulangi Apa yang Tidak Boleh Diulangi Dari Belakang Sof Sudah Rokok Dan Nabi Ada Biarkan Sesuatu Disini Nabi Biarkan Dia Dapat Rokok Dapat Satu Roka Coba Lihat Lagi Hadis Di bawah Dari Abu Daud Disebutkan Bahwa Abu Bakroh Rokok Sebelum Masuk Sof Tadi Seperti Saya Ceritakan Kemudian Ia Berjalan Menuju Sof Ketika Nabi Sallallahu Sallam Selesai Solat Beliau Berkata Siapa Di antara Kalian Yang Tadi Rokok Sebelum Masuk Sof Lalu Ia Berjalan Menuju Sof Abu Bakroh Mengatakan Saya Wahai Rasulullah Nabi Sallallahu Bersabda Semoga Allah Memberikan Terus Semangat Padamu Namun Seperti Itu Jangan Diulangi Lagi Berarti Pelajarannya Tidak Boleh Rokok Dari Belakang Sof Masuk Sof Dulu Baru Kemudian Rokok Solatnya Nanti Tidak Khusuk Karena Kelihatan Orang Terburu Buru Kemudian Faedah Yang Kedua Hadis Ini Menunjukkan Faedah Yang Kedua Dapat Rokok Dapat Satu Rokaat Ingat Ya Dapat Rokok Bersama Imam Dapat Satu Rokaat Terus Yang Ketiga Kalau Saya Dapat Rokok Dapat Satu Rokaat Saya Sempat Baca Al-Fatih Nggak Kalau Saya Masuk Pas Rokok Sempat Nggak Bu Namun Tadi Disebut Dapat Satu Rokaat Berarti Al-Fatih Nya Gimana Al-Fatih Nya Gimana Bu Ditanggung Imam Sudah Ditanggung Imam Jadi Tetap Dikatakan Dapat Satu Rokaat Walaupun Tidak Sempat Baca Al-Fatih Karena Kalau Disebut Seperti Tadi Berarti Imam Tidak Sempat Baca Al-Fatih Maka Bagian Masbuk Yang Telat Seperti Itu Dia Masbuk Telat Bersama Imam Maka Kalau Dia Ambil Prinsip Misalnya Bacaan Imam Jadi Bacaan Makmum Berarti Dia Tidak Perlu Lagi Baca Al-Fatih Atau Peluangnya Untuk Baca Al-Fatih Misalnya Tinggal Sedikit Sekarang Imam Baca Surat Pendek Terus Dia Membaca Al-Fatih Ternyata Setelah Itu Imam Merukum Allahu Akbar Maka Sama Juga Bacaan Al-Fatih Sudah Ditanggung Oleh Imam Nah Terus Faidah Yang lainnya Lagi Ketidaktahuan Tadi kan Abu Bakro Tidak Tahu Salahnya Adalah Dari belakang Soft Sampai Masuk Soft Ketidaktahuan Yang disini Ada Uzur Maka Tidak Membatalkan Solat Contoh Juga Ada Sahabat Tentang Masalah Bersin Muawiyah Saat Solat Itu Pokoknya Ada yang Bersin Yang Bersin Ini Ucapkan Alhamdulillah Berarti Ibu Kalau Solat Bersin Ibu Sendiri Masih Bisa Baca Alhamdulillah Karena Alhamdulillah Bacaan Dari Zikir Bagian Dari Zikir Nah Muawiyah Ketika Itu Dia Jawab Yarham Mukallah Pas Lagi Solat Ini Bukan Di Luar Solat Sama Sama Solat Yang Bersin Tadi Baca Alhamdulillah Muawiyah Kemudian Baca Yarham Mukallah Lantas Semua Sahabat Sudah Tahu Seperti Ini Tidak Boleh Semua Pada Melihat Pada Muawiyah Semua Pandang Melihat Pada Muawiyah Orang Ini Kenapa Gitu Dalam Batin Mereka Semua Melatut Pada Muawiyah Muawiyah Nambah Lagi Karena Nggak Tahu Mereka Lihat Ini Maksudnya Apa Eh Kenapa Kalian Tulia Lihat Saya Nambah Lagi Omongan Kemudian Berlanjut Sampai Selesai Kemudian Nabi Sallallam Tegur Muawiyah Karena Tadi Belakang Tau Ribut Mungkin Muawiyah Tidak Tahu Kalau Dalam Solat Tidak Boleh Ngobrol Muawiyah Ditegur Nabi Kalau Kamu Dalam Solat Itu Tidak Boleh Di Dalam Itu Ada Kalam Manusia Di Dalam Cuma Adalah Fats Takbir Tasbih Wakira Atul Quran Cuma Ada Bacaan Takbir Allahu Akbar Tasbih Subhanallah Cuma Ada Bacaan Al-Quran Tidak Boleh Ada Kalam Manusia Solat Muawiyah Tidak Disuruh Diulangi Karena Dia Tidak Tahu Hukumnya Padah Dia Solat Yang Tetap Dianggap Sah Berarti Punya Uzur Tidak Tahu Berarti Dimaafkan Uzur Tidak Tahu Seperti Ini Dimaafkan Berarti Kesimpulannya Juga Tidak Boleh Ngobrol Dalam Solat Kesimpulan Yang Lainnya Lagi Tidak Boleh Pakai Kalam Manusia Di Dalam Solat Kalam Manusia Di Antaranya Adalah Pakai Bahasa Indonesia Maka Sering Ibu Tanyakan Boleh Ustaz Saya Berdoa Dalam Solat Dengan Bahasa Indonesia Saya Jawab Tidak Boleh Karena Itu Kalam Manusia Kalam Manusia Tidak Boleh Ada Dalam Solat Cuma Ada Ibu Berdoa Dalam Batin Dalam Batin Tidak Dianggap Batin Tidak Dianggap Seperti Kita Ngomong Namun Kalau Ibu Ucapkan Tegas Untuk Doa Tadi Pakai Kelisan Ibu Gerak Kelisan Tadi Maka Tidak Boleh Karena Dalam Solat Tidak Boleh Ada Kalam Manusia Terus Kedua Puluh Solat Sunnah Dalam Keadaan Sangat Mengantuk Solat Sunnah Dalam Keadaan Sangat Mengantuk Contohnya Apa Tahajud Masih Ngantuk Berat Baiknya Tidak Dilakukan Coba Lihat Di sini Hadis Dari Aisyah Ia berkata Rasulullah Sallallahu Bersabda Iza Na'isa Ahadukum Wahua Yusalli Faliyarkut Hatta Yadhab Anhun Nau Fa Inna Ahadakum Iza Sallahu Wana Isul La Yadri La Allahu Yastaghfiru Fayasubba Nafsahu Jika Salah Seorang Di antara Kalian Dalam Keadaan Mengantuk Dalam Solat Dalam Keadaan Mengantuk Dalam Solat Ia tidur Saja Terlebih dahulu Hingga Hilang Ngantuknya Karena Jika Salah Seorang Di antara Kalian Tetap Solat Sedangkan Ia Dalam Keadaan Mengantuk Ia Tidak Akan Tahu Mungkin Ia Bermaksud Minta Ampun Pada Allah Tetapi Ternyata Ia Malah Mencelah Dirinya Sendiri Salah Doa Salah Baca Harusnya Minta Ampun Pada Allah Istighfar Gitu Ya Allah Azzaplah Saya Dia Celah Dirinya Sendiri Salah Baca Doa Maka Disini Disuruh Milih Apa Tidur Dulu Terutama Untuk Solat Sunnah Kalau Solat Subuh Gak Bisa Alasan Tidur Bu Maka Yang Tadi Diberikan Keterangan Sini Solat Sunnah Bukan Solat Wajib Bukan Kayak Solat Subuh Kalau Solat Subuh Alasannya Kayak Gini Semua Sudah Tidur Sampai Pagi Jam 6 Baru Bangun Jam 6 Nanti Alasan Saya Ngantuk Ustadz Kan ada Hadis Nya Ustadz Hadis Nanti Bicarakan Apa Dulu Bu Lagi Bicarakan Solat Sunnah Gak Dibawa Ke Solat Wajib Karena Kalau Solat Wajib Paksa Memang Mengantuk Dipaksa Untuk Solat Kalau Solat Sunnah Pilihan Bu Ibu Mau Lakukan Silahkan Gak Gak Masalah Kalau Solat Wajib Mesti Dipaksa Sama Ibu Juga Boleh Paksa Anak Untuk Solat Dia Alasannya Ngantuk Gak Bisa Paksa Dia Tetap Untuk Solat Sekarang Ke 22 Solat Menghadap Dan Mendekat Ke Sutro Sutro Itu Pembatas Bu Supaya Orang Paham Kalau Disitu Area Ibu Solat Contoh Saya Ambil Kursi Ini Saya Pas Di depan Sudah Penuh Saya Mau Solat Saya Taruh Ini Namanya Sutro Saya Solat Ngadap Sutro Ini Ini Sutro Namanya Ini Gak Ada Saya Pakai Tiang Saya Solat Ngadap Tiang Sini Langsung Kedepan Ini Ada Mimbar Ada Tembok Saya Solat Di Depan Tuhan Tulis Sini Boleh Apa Manfaatnya Bu Gini Ini Area Ibu Solat Sini Dengan Berdiri Ini Area Solat Ada Yang Mau Lewat Ibu Bisa Halangi Kalau Ini Gak Ada Orang Gak Tahu Ini Area Dia Ngapain Tadi Disitu Kalau Ini Ada Ibu Bisa Halangi Ada Yang Yang Mau Lewat Oh Berarti Lagi Solat Maka Dia Cara Dia Lewat Dia Lewat Dia Gak Boleh Lewat Sini Boleh Atau Dia Lewat Belakangnya Boleh Yang Gak Boleh Area Sini Seandainya Ini Gak Ada Misalnya Karena Saya Tadi Pakai Orang Di Depan Ini Saya Solat Di Depannya Ada Orang Orang Ini Pergi Ini Gak Ada Lagi Ini Sudah Kosong Orang Ini Pergi Maka Yang Ibu Cuma Bisa Lewat Area Di Luar Tempat Sujud Berarti Sini Ibu Masih Bisa Lewat Sini Ini Gak Terlarang Yang Gak Boleh Ibu Lewat Walaupun Gak Ada Sutroh Tadi Ibu Gak Boleh Lewat Sini Lewat Belakangnya Atau Lewat Di Luar Area Sujud Jadi Bukan Kalau Orangnya Disini Ibu Ada Orang Solat Sepanjang Ini Gak Boleh Lewat Enggak Susah Banget Itu Coba Kalau Dia Dari Belakang Sana Bu Dia Solat Mas Itu Orang Solat Di Belakang Di Belakang Solat Masih Bisa Lewat Depan Kan Bukan Area Dia Sujud Disini Misalnya Dia Solat Saya Bisa Lewat Sini Saya Gak Dosa Nunggu Selesai Saat Jambi Dia Bulat Balik Berdiri Lagi Berturut Lagi Gimana Ibu Nunggu Lama Sekali Saya Nunggu Gitu Gitu Kecuali Kalau Solat Berjama Ibu Nunggu Mau Lewat Ini Semuanya Jamah Masbuk Kalau Laki-laki Jamah Masbuk Oh Saya Lewat Tidak Bisa Tidak 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 Jangan 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 Terlalu Jauh Jauh Ibu Solat Setron Saya Sana Ustaz Jauh Sekali Ini Ini Jauh Setron Ini Sejarah Gini Tingginya Kalau Ibu Mempake Ini Sudah Tinggi Ibu Punya Tas Bisa Taruh Tas Depan Ada Sesuatu Aje Ada Meja Kecil Taruh Ada Sesuatu Ditaruh Depan Tingginya Tidak Dipake Syarat Sebenarnya Tingginya Bebas Yang penting Ada Tanda Itu Area Orang Itu Solat Berdirinya Dengan Tempat Sujudnya Orang Tau Ibu Taruh Tas Di Depan Itu Lebih Membuat Solat Sekarang Kita Apabila Salah Seorang Di Antara Kalian Apabila Salah Seorang Di Antara Kalian Solat Hendaklah Ia Solat Dengan Menghadap Sutroh Dan Mendekatlah Padanya Misalnya Sutroh Hilang Ibu Tidak Perlu Kejar Tidak Perlu Cari Ini Sudah Depan Sini Ibu Sudah Solat Terus Ada Bocah Pindahin Pindahin Sini Ibu Tidak Usah Ngurus Itu Solat Sini Sudah Solat Sini Ibu Tidak Usah Banyak Gerak Tidak 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 Contoh Lagi Biasanya Kita Solat Di Hadapan Orang Ini Orang Saya Solat Disini Ini Ada Orang Depan Satu Ada Orang Depan Dua Kan Kita Tidak Paksa Dia Diam Disitu Terus Dia Pergi Ibu Tidak Usah Cari Langkah Berarti Langkah Kedepan Berapa Banyak Bu Sudah Banyak Sekali Orang Nilai Ibu Tidak Solat Itu Jalan Jalan Kayaknya Ibunya Kedepan Itu Sudah Banyak Mendekat Berarti Ada Dekat Kita Kalau Sudah Gak Ada Sudah Gak Usah Cari Apalagi Sutro Ini Menurut Kebanyakan Ulama Sunnah Gak Wajib Namun Adanya Sutro Tadi Itulah Yang Jadi Peluang Solat Itu Mudah Khosyuk Kalau Dalam Rumah Ibu Ibu Gak Ada Apa Kalau Dalam Kamar Coba Apa Ada Mana Tembok Tembok Ada Tempat Tidur Juga Bisa Tempat Tidur Ada Tiang Tiang Itu Bisa Atau Ada Kursi Ambil Kursinya Itu Sutro Namanya Dan Tadi Kalau Ada Sutro Ibu Bisa Halangi Orang Yang Lewat Nah Sekarang Gimana Kalau Yang Lewat Anak Sendiri Anak Gak Paham Ibu Mau Pake Apa Mau Halangi Dia Mau Disleding Gitu Gini Karena Tinggi Kan Gak Bisa Gimana Biar Anak Gak Bisa Diatur Ibu Tambah Kerjaan Lagi Gitu Tambah Kerjaan Biar Anak Gak Paham Ya Sudah Paham Saja Ibu Halangi Dihalangi Untuk Tidak Lewat Disitu Terus Disini Hadis Ngatakan Bahwa Sanat Hadis Ini Penjelasan Ini Ditambahkan Hukum Pake Sutro Sunnah Bukan Wajib Karena Pernah Nabi Sallallahu Sallat Dimina Sallat Dimina Saat muslim Haji Berarti Ketika itu Tidak ada Sama sekali Depan beliau Tembok Tidak ada Sama sekali Depan beliau Sutro Maka Menurut Menurut pendapat Kebanyakan Ulama Pake Sutro Pembatas Tadi Tidak Wajib Ya Pake Sutro Tadi Tidak Wajib Namun Sebaiknya Pake Itu Lebih Lebih Aman Wallahu A'lam Bis So' Besok Rabu Saya punya Kajian Untuk Bahas Solat Secara Khusus Jadi Solat Dari Awal Sampai Akhir Saya Sebutkan Nanti 25 Langkah Nanti Ada Buku Yang Dijual Disana Nanti Di Raus Jogja Jam 8 Sampai Jam 10 Kalau Mau Hadir Silahkan Ya Dan Disarankan Ibu Ibu Bawa Gamis Untuk Disembangkan Layak Pake Karena Mau Disebar Di Kulon Progo Bulan Depan Ada Kajian Saya Di Daerah Minoritas Muslim Muslim Cuma 30% Nah Saya Baru Ngisi Berapa Kali Untuk Bulan November Nanti Akan Ditebar Baju Layak Pake Tadi Jadi Ibu Bisa Bawa Pakaian Layak Pakainya Satu Orang Bisa Satu Kalau Mau Satu Lemari Pun Gak Apa Diterima Laki Laki Kalau Suami Punya Koko Juga Bisa Disumbangkan Untuk Jamaah Tadi Bisa Untuk Laki Bisa Untuk Perempuan Jika Jamaah Salat Imam Bacaannya Tidak Jelas Sikap Makmun Bagaimana Ikut Solat Jamaah Dengan Beliau Atau Mendirikan Solat Sendiri Kalau Al-Fatihah Disini Dalam Keadaan Solat Jahar Kok Dia Enggak Baca Jahar Berarti Ibu Kalau Sudah Niatkan Bermakmun Di Belakangnya Ibu Baca Sendiri Setelah Dia Sama Sama Ucapkan Amin Ibu Ulangi Al-Fatihah Namun Kalau Masih Mendengar Walaupun Liri Bacaan Ibu Jadi Bacaan Untuk Makmun Ustaz Bagaimana Jika Mendengar Ayat Sajadah Tapi Sedang Tidak Tertutup Aurat Secara Sempurna Oh Lagi Dengar Kalau Lagi Dengar Tidak Disuruh Sujud Yang Dituntut Kalau Baca Ada Yang Baca Dia Sujud Tilawah Namun Disarankan Bagi Yang Dengar Disampingnya Ikut Sujud Tilawah Juga Kalau Cuma Sekadar Ibu Dengar Ini Ayat Sajadah Dengar Saja Kan Belum Tentu Yang Baca Sujud Tilawah Apalagi Cuma Putar Murotal Kalau Kita Lagi Dengar Dia Ini Pas Disamping Saya Ini Lagi Baca Quran Pas Ayat Sajadah Dia Turun Allahu Akbar Ibu Lagi Yang Dengar Disamping Disuruh Ikut Turun Sama Ikut Turun Disunahkan Seperti Tidak Ketika Melihat Yang Lainnya Itu Sujud Tilawah Saat Baca Ayat Sajadah Kalau Dalam Solat Jamaah Itu Ikut Sujud Tilawah Bersama Imam Ketika Turun Sujud Bangkit Lagi Lanjutkan Bacaan Surat Bacaan Surat Dilanjutkan Lagi Ustaz Apabila Jemput Anak Sekolah Pas Waktu Solat Asar Dari Sekolah Menuju Rumah Perjalanan Kurang Lebih 20 Menit Lebih Baik Solat Di Masjid Atau Nanti Solat Tunggu Kalau Sudah Sampai Rumah Kalau Solat Waktunya Masih Ada Ibu Memilih Solat Di Rumah Lebih Abdun Namun Kalau Ibu Khawatir Nanti Kok Waktu Solat Nanti Tidak Cukup Karena Nunggu Anak Mungkin Terlalu Lama Maka Ibu Bisa Solat Di Masjid Ustaz Kalau Sedang Sakit Sebaiknya Kita Berzikir Bisa Dengan Istighfar Perbanyak Istighfarnya Istagfirullah Berarti Terus Baca Doa Rukiah Ketika Sakit Seperti Nanti Ibu Bisa Baca Ayat Kursi Al Ikhlas Al Falak Anas Al Fatihah Ayat Kursi Al Ikhlas Al Falak Anas Al Fatihah Terus Bisa Baca Bacaan Tertentu Yang Nabi Sebut Dalam Hadis Sebagai Bacaan Rukiah Seperti Bacaan Nabi Suruh Pegang Bagian Yang Sakit Misalnya Gigi Terus Diulang Tiga Kali Baca Bismillah 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 Terus Baca Lagi Auzubillahi Wa kudratihi Minsyari Ma'ajidu Wa'uhadhir Auzubillahi Wa kudratihi Minsyari Ma'ajidu Wa'uhadhir Bacaan Yang kedua Ini Diulang Sampai Tujuh Kali Kalau Punya Buku 50 Doa Mengatasi Problem Hidup Yang Saya Susun Nah Rukiyah Doa Rukiyah Untuk diri Sendiri Praktikan Seperti Tadi Apakah Jin Itu Takut Dengan Ayat Al-Quran Kalau Ayat Al-Quran Cuma Dipajang Saja Jin Gak Takut Ibu Mau Pajang Dalam Di Depan Pintu Juga Ini Kasih Ayat Gini Kasih Bismillah 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 Baca Maka Yang Punya Pengaruh Besar Kalau Baca Kalau Cuma Dipajang Saja Kebanyakan Ini Kayaknya Terpengaruh Beberapa Keyakinan Ini Vampir Vampir Dulu Itu Kalau Vampirnya Lompat Terus Dia Kasih Sesuatu Tulisan Gitu Kan Ditempelkan Situ Vampirnya Gak Bergerak Lagi Rumah Juga Dikasih Itu Juga Itu Ibaratnya Seperti Jimat Jimat Jadinya Fungsi Ayat Cuma Seperti Jimat Maka Yang Manfaat Bukan Dipajang Namun Manfaatnya Adalah Dibaca Bisa Doa Apa Saja Yang Harus Dibaca Ketika Solat Sebelum Salam Selain Doa Dari Fitnah Dajjal Dan Doa Rajin Bersyukur Bisa Doanya Bebas Bisa Allahumma Inna Wadubika Minal Ma'asami Wal Maghrab Dan Doa Doa Yang Lain Saat Ini Suami Saya Sedang Ikut Kajian Torikat Pengajian Diadakan Abis Isya Sampai Jam Satu Malam Apakah Ini Aliran Yang Benar Atau Tidak Ya Ustaz Bu Ngaji Itu Tidak Sampai Lama Lama Kayak Begitu Ada Kepentingan Yang Lebih Penting Daripada Itu Sampai Jam Satu Malam Subuh Bagaimana Coba Subuh Coba Kalau Orang Pentingkan Saya Pentingkan Zikir Sholat Subuh Tertinggal Atau Saya Pentingkan Sholat Subuh Zikir Nggak Usah Tadi Mana Yang Lebih Penting Sholat Subuh Maka Itu Sudah Jadi Pertimbangan Ibadah Yang Manfaat Bagaimana Dan Kalau Sekadar Ibu Baca Zikir Dan Ibu Tidak Nambah Wawasan Ilmu Ibu Tidak Dalami Lagi Dengan Ilmu Zikir Cuma Sekadar Zikir Saja Tidak Membuat Iman Bertambah Kecuali Kalau Ibu Dalami Artinya Ibu Pulak Balik Zikir Dan Tidak Paham Itu Zikir Bagaimana Itu Tidak Membuat Iman Itu Bertambah Tidak Membuat Orang Berubah Yang Bisa Membuat Orang Berubah Hadiri Majelis Ilmu Ngaji Tolabul Ilmi Itu Baru Bisa Buat Orang Berubah Kalau Enggak Seperti Ini Enggak Akan Berubah Saya Selalu Kasih Jawaban Realistis Kayak Gini Duduk Bertahun Tahun Bisa Berubah Enggak Laki Lakinya Yang Merokok Yang Mungkin Minum Minuman Keras Tetap Miras Jalan Karena Enggak Ada Kesadaran Disitu Beda Kalau Dia Dalam Majelis Ilmu Ayat Masuk Hadis Masuk Pasti Ada Perubahan Jadi Bisa Berubahnya Bukan Di Majelis Kayak Begini Bisa Berubahnya Di Majelis Ilmu Ada Al-Quran Dibacakan Hadis Nabi Sallallam Itu Disebutkan Ustaz Kenapa Kalau saya Sudah Beruduh Mendadak Sering Ingin Maaf Kentut Dan Kalau Sholat Sudah Selesai Gak Jadi Was Was Syaitan Kita Sudah Bahas Was Was Kemarin Ini Was Gak Usah Dipedulikan Kalau Memang Gak Pasti Gak Yakin Keluar Maka Tetap Sholat Dilaksanakan Kalau Ini Terjadi Berulang Kali Lihatnya Nanti Coba Lihat Di Bulletin Yang Nomor Dua Disitu Nanti Bisa Dilihat Kiat Kiatnya Adalah Diantaranya Harus Dalami Ilmu Imannya Harus Kuat Keragu-raguan Tidak Diikuti Dan Seterusnya Bolehkah Ketika Mengecat Rambut Dan Apa Ini Bolehkah Kita Mengecat Rambut Dan Titik Benang Seperti Keriput Hilang Apa Ini Tanam Benang Apa Itu Bukan Merubah Hidung Dan Yang Lain Ustadz Tujuan Supaya Lebih Cantik Di Depan Suami Ngecat Nya Pake Warna Apa Selain Hitam Kalau Warna Hitam Gak Boleh Kalau Punya Uban Juga Selain Hitam Warna Hitam Gak Boleh Terus Apa Istilahnya Tanam Benang Aduh Bu Alami Aja Bu Tidak Bisa Jawab Ini Alami Tidak Salah Tanya Saya Suruh Suami Sabar Sabar Bagaimana Hukumnya Menjual Rumah Tapi Yang Membeli Melalui Kredit Di Bank Pada Saat Akad Jual Beli Rumah Di Bank Apakah Uang Yang Dapatkan Dari Pembeli Tersebut Termasuk Haram Ibu Seakan-akan Netujui Ini Bu Walaupun Nanti Urusan Bayar Dia Namun Ibu Berikan Jalan Untuk Itu Pastinya Ada Surat Yang Ibu Setujui Lagi Disitu Maka Saran Saran Tidak Dengan Cara Seperti Ini Bagaimana Menghitung Masa Suci Seorang Anak Yang Belum Pasti Masa Haid Selama 7 Hari Kemudian Bersih Selama 8 Hari Pada Hari Kesembilan Keluar Darah Haid Lagi Selama 7 Hari Juga Bagaimana Hukumnya Apakah Harus Solat Atau Tidak Berarti Siklus Siklusnya Belum Ada Muncul Darah Tidak Solat Kemudian Sudah Berhenti Suci Lagi Sampai Hari Kesembilan Tadi Kemudian Keluar Lagi Berarti Tidak Solat Lagi Memang Siklusnya Belum Ada Siklus Baru Dianggap Ketika Haid Itu Rutin Tanggal Seperti Itu Atau Mendekati Tanggal Itu Lamanya Sama Nanti Berulang Sebanyak Tiga Kali Itu Baru Dikatakan Punya Untuk Solat Tahajud Rokat Satu Surat Apa Rokat Dua Surat Apa Menurut Ustadz Bebas Kalau Mau Bagus Suratnya Panjang Panjang Kalau Enggak Sanggup Sudah Surat Favorit Favorit Umur Berapa Sebaiknya Seorang Anak Diajak Solat Jamah Di Masjid Selama Tidak Ganggu Jamah Di Masjid Silahkan Ini Terutama Anak Laki Lakinya Bapaknya Bawa Anak Itu Ke Masjid Solat Di Samping Bapaknya Jangan Solat Bareng Teman Temannya Seorang Wanita Itu Lebih Solat Di Rumah Bagaimana Sebaiknya Jika Ibu Ingin Mengajarkan Anak Lakinya Solat Di Masjid Suami Bekerja Di Luar Kota Bisa Sekali-kali Dia Dengan Anaknya Ke Masjid Tidak Masalah Apabila Saat Solat Teringat Bacaan Al-Fatihah Setelah Baca Surat Bolehkah Dilanjutkan Baca Al-Fatihah Setelah Baca Surat Atau Harus Sujid Sa'wi Apabila Saat Solat Teringat Baca Al-Fatihah Setelah Baca Surat Ini Was-was Kayaknya Biasanya Kita Itu Kalau Solat Respon Kita Sudah Nanggap Saya Baca Al-Fatihah Itu Tidak Biasa Lupa Kalau Al-Fatihah Sudah Otomatis Jadi Bacaan Jadi Kalau Dia Setelah Baca Surat Baca Baca Al-Fatihah Itu Baru Kayaknya Tidak Dikuti Jadi Lanjut Saja Sampai Rokok Sampai Selanjut Apabila Tayat Akhir Boleh Berdoa Yang Panjang Saat Berdoa Telunjuk Kita Masih Tegak Atau Sudah Diturunkan Masih Tegak Nanti Kalau Mau Salam Baru Diturunkan Kalau Lagi Solat Anak Duduk Atau Tiduran Pas Di Depan Kita Sehingga Menghalangi Sujud Saya Apa Yang Harus Saya Lakukan Menunggu Anak Menyingkir Atau Kita Bergeser Atau Pindahkan Anak Baru Sujud Tergantung Tempat Kalau Mesti Bisa Pindah Tempat Cuma Pindah Satu Langkah Pindah Namun Kalau Tidak Bisa Anaknya Digeser Ketika Itu Dipindahin Biar Ibu Bisa Sujud Sempurna Sama Seperti Dulu Aisyah Solat Waktu Itu Kakinya Turun Rumah Nabi Sempit Aisyah Selonjur Ketika Nabi Soslam Turun Sujud Nabi Pegang Kaki Aisyah Untuk Beri Isyarat Kamu Kakinya Pindah Ketika Nabi Mau Namanya Untuk Mendapat Peluang Sujud Di Tempat Tadi Bagaimana Kakinya Solat Yang Benar Apakah Ucap Takbir Ratul Ihram Bersamaan Dengan Niat Dalam Hati Atau Mengucap Takbir Ratul Ihram Dari Setelah Itu Niat Dalam Hati Ibu Harus Ada Niat Sebelum Takbir Namun Mau Masuk Takbir Baru Berniat Nah Itu Namanya Niat Apakah Menahan Menguap Juga Berlaku Apabila Dalam Kegiatan Sehari Hari Bukan Dalam Keadaan Solat Apakah Menahan Menguap Juga Berlaku Apabila Dalam Kegiatan Sehari Hari Iya Bukan Hanya Dalam Solat Tahan Menguap Tadi Bersin Juga Demikian Untuk Alhamdulillah Di Luar Solat Juga Demikian Untuk Lagi-lagi Ketika Dari Itidal Akan Rokok Terkadang Ada Yang Agak Menarik Celananya Baru Sujud Dia Narik Sarung Atau Narik Celananya Itu Baru Sujud Biasanya Karena Posisi Celana Itu Ada Lipatan Disini Ketika Sujud Agak Ketat Ini Untuk Laki-laki Yang Lemuh Jadi Kayak Begitu Keadaannya Gak Apa-apa Kalau Memang Dia Butuh Gerak Seperti Itu Boleh Jika Solat Hanya Menggunakan Dalaman Tidak Menggunakan Baju Dan Hanya Menggunakan Menggunakan Sah Atau Tidak Tadi Menggunanya Tebal Enggak Kalau Transparan Tidak Boleh Ustadz Apakah Solat Kita Batal Kalau Kita Menangis Dalam Solat Karena Sedih Yang Gak Bisa Ditahan Tergantung Dia Nangis Karena Apa Nangis Kalau Masalah Di Luar Solat Bukan Karena Bacaan Dia Lagi Renung Nah Ini Nangis Yang Masalah Kok Tiba-tiba Dalam Solat Dia Mikir Utang Nangis Nangis Allah Berat Sekali Hidup Saya Ya Allah Dia Sujud Nangis Nangis Ini Solat Yang Masalah Karena Tidak Ada Kaitannya Dengan Solat Itu Hilang Kehusuhan Disitu Kalau Mau Batal Saya Belum Bisa Putuskan Batal Batalnya Itu Kalau Keluar Suara Yang Itu Jadi Omongan Jadi Bicara Namun Kalau Dia Nangis Karena Baca Ayat Al-Quran Itu Ayat Al-Quran Yang Dia Baca Dalam Solat Nah Itu Baru Nangis Yang Diboleh Jika Solat Qiblat Menghadap Tempat Tidur Dan Di Tempat Tidurnya Ada Yang Tidur Sedangkan Tempat Tidurnya Hanya Itu Karena Saya Hanya Anak Kos Boleh Boleh Ini Tempat Tidurnya Itu Ya Dia Solat Ngadap Itu Ya Sudah Yang Di Atas Ada Yang Tidur Kan Ngadap Tempat Tidurnya Bukan Ngadap Orang Yang Kita Solat Boleh Kalau Berusaha Menjaga Wudhu Pada Saat Datang Bulan Bagaimana Ibu Kalau Datang Bulan Tidak Disyaratkan Berwudhu Karena Hadas Masih Ada Hadas Bisa Hadas Dianggap Hilang Kalau Darah Berhenti Kalau Tidak Ya Tetap Masih Dalam Keadaan Berhadas Bila Tidur Sudah Berwudhu Tapi Belum Sampai Tidur Sudah Batal Bagaimana Ustaz Kalau Mau Ulanginya Silahkan Mau Tidur Langsung Silahkan Sunnah Tidak Wajib Ustaz Bila Ada Ustaz Yang Menyampaikan Tau Sia Dan Menyampaikan Amal Amal Tertentu Yang Kita Tahu Tidak Ada Dalil Apakah Boleh Kita Bertanya Langsung Tentang Dalil Ke Ustaz Tadi Sambil Didengar Oleh Audien Jangan Nanti Tersinggung Dia Nanti Malah Marahin Ibu Nanti Tanya Dalil Tanya Setelah Majelis Biar Menghormati Dia Biar Dia Bicara Dulu Nanti Ibu Sampaikan Terakhir Tidak Banyak Nyinggung Dia Nanti Amalan Amalan Apa Saja Yang Bisa Dilakukan Seorang Anak Untuk Orang Tua Yang Sudah Meninggal Dunia Satu Doa Sekaligus Istighfar Pada Orang Tua Dua Sedekat Atas Nama Orang Tua Yang Telah Meninggal Dunia Tiga Silaturahim Dijalin Lagi Dengan Kerabat Kerabat Dekat Empat Silaturahim Empat Penuhi Janji Yang Belum Dipenuhi Termasuk Wasiat Wasiat Lima Jalin Hubungan Baik Dengan Teman Teman Dekat Kalau Mau Tau Poin Poin Ini Ada Di Buku Saya Di Bagian Akhir 52 Mengatasi Problem Hidup Saya Sebutkan Itu Amalan Amal Karena Buku Itu Saya Susun Sebenarnya Ada Yang Meninggal Dunia Terus Saya Ingin Supaya Keluarganya Amalkan Yang Di Belakang Ini Amalan Amalan Ini Sengaja Susun Buku Itu Karena Ada Bibik Saya Meninggal Dunia Untuk Anak Amalkan Ini Biar Bisa Nanti Manfaat Untuk Orang Tua Baik Itu Saja Yang Kita Bahas Untuk Kesempatan Pagi Ini Dan Allah Beri Taufik Dan Hidayah Untuk Semuanya Kita Diberi Istiqomah Dan Husnul Khotimah Nanti Bisa Ketemu Lagi Hari Rabu Untuk Pembahasan Solat Secara Lebih Lengkap Demikian Yang Kami Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh